Jemai, 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 Jemai! Hai hai hai, kamu pasti gak tau 5 hal yang bikin Jackmania Vicking segera satu tribun. Seporta Persidik Jakarta di Jackmania dan pendukung Persidik Bandung Vicking memang memiliki rivalitas panas. Tapi belakangan mereka mulai menunjukkan aksi saling respect yang bisa saja dalam waktu dekat akan satu tribun. Rivalitas memang sasa saja, bahkan menjadi bumbu dalam sepak bola. Tapi semua itu hanya di dalam lapangan saja. Toh klub-klub luar negeri juga begitu. Meskipun menjalani laga derby, supporter kedua kesebelasan bisa satu stadion. Hal itu pula yang harus dicontoh supporter Indonesia, terutama Jackmania dan Vicking. Apalagi akhir-akhir ini virus-virus perdamaian mulai digaungkan. Ada 5 alasan kenapa Jackmania dan Vicking bisa segera satu tribun. Berikut tuasannya menurut Football Fast Time. Yang pertama, tentu sudah ada niat. Untuk damai, sebenarnya sudah ada niat dari para petinggi masing-masing supporter. Mantan ketua umum Jackmania, Ferry Indra Sharif, bahkan sempat berkunjung ke Bandung menemui sejumlah pentolan Vicking Persidik Club. Bung Ferry juga sempat menghadiri perayaan hut ke-16 Bobo Toh Maung Bandung Bersatu, yaitu bomber pada 2017 lalu. Hal ini sebenarnya sudah menjadi pembuka jalan perdamaian kedua supporter. Yang kedua, saling bantu. Pendukung Persija dan Persib juga saling bantu. Saat ada penggusuran di Taman Sari, pendukung Persija mengadakan aksi solidaritas yang diserahkan langsung ke warga setempat. Bahkan, sesampainya di Bandung komunitas tersebut disambut baik oleh warga setempat. Bahkan, mereka dijamu oleh makanan warga Taman Sari di Masjid Al-Islam. Terserah kalian mau nyir-nyir, bully, cecimaki. Kami tak akan pernah peduli karena ini bukan tentang rivalitas, eksistensi, harga diri. Ini semua tentang rasa peduli. Tagar Taman Sari melawan. Tulis akun at BR Persija. Nah, pada jadwal hari lalu, pentolan VPC, Heru Joko juga menyambangnya rumah ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sheriff. Keretangannya ke Jakarta untuk memberikan hasil donasi buat korban becana banjir. Heru Joko sendiri dalam Instagram pribadinya memang menyebut kalau galangan donasi ini seakan menyingkirkan rivalitas panas dengan Jackmania. 3. Sudah banyak korban. Sudah saatnya memang kedua supporter ini mengakhiri rivalitas kelewat batas. Sebab, sudah 2012 sudah ada 7 supporter meninggal dunia akibat perselesaian itu. Korban terakhir tentu masih teringat. Ialah Haringga Sirilah yang meninggal dunia akibat dikroyok okrup supporter. Tak ada yang dibenarkan soal dendam, tentu Haringga diharapkan jadi korban yang terakhir. 4. Ada contoh dari pemain. Rivalitas 90 menit sebenarnya sudah ditunjukkan oleh para pemain Persip maupun Persija. Tiap kali ada benturan keras di lapangan, pemain yang menyebabkan cedera secara jantan langsung menjenguk. Pada musim lalu, ex-pemain Persija Bruno Matos tak sengaja membuat Dede Natsir mengalami cedera parah. Matos bersama Ardi, Cacoko, dan Toyo saat itu langsung menjenguk Dede di rumah sakit. Yang terakhir, yang kelima sudah saling respect. Saling respect juga mulai disuarakan oleh Jackmania dan Viking. Contoh terbarunya, saat penyerang Persip, Wander Lewis, terinfeksi corona, beberapa akun fanbase Jackmania memberikan doa. Selain itu juga, mulai bermunculan akun-akun fanbase yang mengedepankan perdamaian. Hal itu jelas harus menjadi batu pijakan Jackmania dan Viking bisa satu tribun. Kita doakan saja semua supporter saling akur ya, sobat bola, dan tidak lagi memakan korban jiwa. Nah, itu dia tadi beritanya, sobat bola. Gimana nih kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.